Pak! Ini saya mau nanya alamat. Kerja di sini mbaknya, dua-duanya? Iya, ada rasinya. Mau nggak? Gratis. Dua-duanya lagi jari makan. Gratis, mbak. Gratis, lagi bagi-bagi makanan. Community service gitu gue. Misalnya, saya kasih mbak makanan ini, tapi mbak mesti milih. Dipukul pakai sapu, mau mau disiram air. Enggak, pilih aja. Enggak milih dua-duanya sih. Waduh, dua-duanya sih gila juga. Enggak sih. Maksudnya gimana? Tadi nawarin. Ini namanya penyiksaan mbak. Ada hukum ya mbak? Kalau misalnya, kan misalnya nih. Mau nggak mbak, disuruh milih gitu. Emang ada yang mau dipukul sama disiram? Ada loh pak, sebenarnya kondisi-kondisi kayak begitu. Mau dapat makanan tuh harus kesiksa dulu. Mau makan tuh perlu dipukul sama disiram. Kadang juga pakai siram air. Pakai air panas. Terus kucing sih mbak. Kucing sama ding jalanan. Bukannya mau nyamain kalian sama binatang. Tapi kalau disuruh milih, Masnya mau mbak? Saya kasih nasi nih. Tapi suruh milih. Siram apa? Gue pakai sapu. Disiram? Enggak sih saya mau milih. Mendingan nggak usah ya kalau saya. Mbak mungkin bisa milih ini sih. Yang ini mau makan dimana. Mereka tuh nggak punya pilihan sama sekali. Dan kadang tuh ya, mereka tuh rela nggak makan berhari-hari. Tapi kan emang nggak ada kanan gitu. Tapi gue paham sih poinnya sih. Kalau mbak aja marah gitu kan ya. Berarti kan menurut mbak nggak pantas ya kayak gitu ya. Ya kan? Iya. Gue terima deh jangan saya disiram. Siapa dulu nih? Dikit aja sih. Dikit aja sih. Gini. Dikasihkan ini buat kawan-kawan mbak. Ya. Thank you banget ya. Masih. Masih makan aja. Thank you banget. Bawa aja mas. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya udah kan. Ini saya titip, saya titip buat teman-temannya juga. Ada sama Bapak jadi ada enam orang. Iya siap. Sama Bapak enam orang. Sama Bapak enam orang. Terima kasih. Terima kasih.